Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau merekomendasikan 12 destinasi Bali terbaru yang wajib kalian kunjungi ketika sedang berlibur di Bali. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya ya. Desinasi pertama adalah Alas Harum, Ubud, Bali. Alas Harum ini adalah salah satu tempat wisata hit terbaru di Bali yang lagi viral dan juga populer. Untuk harga tiket masuknya sebesar Rp50.000 per orang. Htm Rp50.000 ini hanya untuk tiket masuknya aja ya guys, jadi belum termasuk aktivitas atau wahana. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena ada juga kok beberapa spot foto yang gratis. Alas Harum ini juga menawarkan banyak tempat-tempat hits dan Instagram mobile untuk berfoto dengan pemandangan indah yang super kece. Bahkan, di sini juga ada patung raksasa presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Areanya juga luas banget ya, dan terbagi menjadi dua area, yaitu Alas Harum dan juga Kretia Ubud. Kalau Alas Harum, lebih kebanyak terdapat spot foto dan aktivitas seperti swing, sky bike, dan juga dancing bridge. Sementara di Kretia, lebih ke day club dengan pool teras yang memiliki view ke arah sawah teras hering yang cantik dan menakjubkan. Menariknya lagi, Alas Harum juga mempunyai patung luak terbesar di Indonesia loh guys. Oh iya, di sini kalian juga bisa sewa gaun supaya lebih totalitas saat kalian berfoto di wahana swingnya. Wahana swing ini juga bervariasi ya untuk tingkat ketinggiannya. Di sini juga banyak spot foto buat kalian yang mau uji adrenalin. Semua aktivitas di sini menggunakan pengaman ya, sehingga kamu nggak perlu khawatir saat mencoba aktivitas-aktivitas tersebut. Yang kedua adalah destinasi wisata Toya de Vazia Hot Spring. Toya de Vazia Natural Hot Spring adalah salah satu tempat wisata hits di daerah Kintaman, Bali. Cocok banget buat kalian yang mau berlibur bersama keluarga. Selain itu, cocok juga buat kamu yang mau relaksasi atau healing di salah satu pemandian air panas alami ya guys. FYI untuk pembayaran di sini menggunakan sistem deposit. Jadi disarankan kita untuk deposit sejumlah uang untuk bisa sewa loker, sewa handuk, dan juga kulineran di dalam. Nanti kita akan dipasang gelang barcode sejumlah deposit kita. Jadi kita nggak perlu repot keluarkan uang tunai ataupun kartu ya. Kalian tinggal simpan barang berharga kalian seperti dompet dan lain-lain dalam loker. Sisa depositnya bisa kita refund saat pulang. Toya de Vazia Hot Spring Water Park memiliki 8 kolam air panas yang berbeda, termasuk infinity pool. Yang menghadap ke danau batu dan juga gunung abang, view-nya tuh nggak kaleng-kaleng guys. Berasa menyatu dengan alam banget nih saat kita berendam di infinity pool-nya. Bener-bener tempat yang eksotik untuk healing. Untuk airnya sendiri hangat-hangat kuku gitu nggak terlalu panas ya, pasti kalau menurut aku. Menariknya lagi Toya de Vazia juga mempunyai waterboom dengan air hangat. Wah menyenangkan banget ya, apalagi buat kalian yang bawa keluarga terutama anak-anak. Karena banyak wahana air untuk anak-anak, nggak sangat cocok untuk liburan bersama keluarga tercinta ya. Kalian bisa perosotan di sini dan habis itu langsung berendam deh. Toya de Vazia juga menyediakan banyak cafe entry store dan ada barunya juga. Jadi enak nih buat kalian yang mau santai-santai, apalagi buat yang habis nongki di kafenya. Bisa cus langsung berendam di kolam air hangatnya, yang pastinya akan menyegarkan tubuh kalian. Untuk harga makanan, hampir semua di atas Rp50.000 ya guys, tapi menurut aku sih masih worth it. Jadi buat kalian yang mau liburan bersama keluarga, dan pengen melihat pemandangan Danau Batur yang luar biasa indahnya, Toya de Vazia ini rekomen ya. Destinasi yang ketiga adalah Hightway Glemping. Masih di Gintamani Bali? Kali ini aku mau ngajakin kalian staycation di glamping baru yang sedang trending di Bali nih guys. Pokoknya lagi viral banget ya di Medsos. Banyak yang bilang Hightway Glemping ini mempunyai view yang mahal karena vibe-nya berasa kayak di Swiss gitu. FYI untuk mendapatkan kesempatan staycation di Hightway Glemping, para wisatawan harus booking dari jauh-jauh hari loh guys, karena selalu full book. Saran aku sih, sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya, kalian harus booking terlebih dahulu ya. Karena Glemping ini tuh terbatas dan hanya mempunyai 3 tenda aja, yaitu tipe Mediterani, Mandala, dan juga Madia. Jadi bener-bener private gitu. Masing-masing Glemping juga mempunyai view yang berbeda-beda ya. Tapi menurut aku yang paling keren adalah view yang langsung ke pool, Danau Batur, dan juga Gunung Abang. Nah, karena berada di dataran tinggi, kita juga bisa merasakan kabut sejuk khas pegunungan, yang tentunya sangat cantik dan indah. Yang membuat kita seakan-akan kayak menyentuh awan gitu guys. Untuk rate per malamnya, mulai dari 600 ribuan aja ya. Kalian juga bisa setting breakfast di depan poolnya, supaya makin kece apalagi buat mengisi feed Instagram kamu. Oh iya, udara di sini juga dingin banget loh, terutama di saat pagi dan malam hari. Pokoknya buat kalian yang mau healing atau honeymoon di daerah Kintamani, Bali, kalian wajib banget ke Hightway Glemping ya. Destinasi yang keempat adalah Taman Dedari, Ubud. Taman Dedari merupakan salah satu tempat lokasi syuting video Wonderland Indonesia. Dulu tempat ini juga sempat viral dan sliveran di medsos ya. Lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Kedewatan, Ubud, Bali. Taman Dedari berhasil menarik perhatian wisatawan dengan berbagai daya tarik. Salah satunya adalah terdapat patung bidadari raksasa setinggi 10 meter. Nah, kata Dedari ini bermakna bidadari. Nama tersebut diambil dari legenda resi Markandeah yang melihat turunnya bidadari di sungai Ayung yang lokasinya nggak jauh dari Taman Dedari guys. Selain sebagai tempat wisata, Taman Dedari juga mempunyai restoran dan juga penginapan. Pengunjung atau wisatawan nggak perlu mengeluarkan biaya tiket masuk ya. Untuk menikmati wahana di Taman Dedari, kalian hanya perlu memesan makanan dan minuman aja dan tidak ada minimum spendnya. Nah, berada di area Hotel Mewah Pita Maha, Ubud, membuat tempat ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan yang berkunjung di Taman Dedari ini dapat mengabadikan momen di mana aja ya. Karena taman ini memiliki spot foto yang Instagram mobile dan estetik di setiap sudutnya. Jadi, buat kalian yang sering berlibur di Bali, wajib banget mengunjungi wisata taman yang indah, sejuk, asri, dan moposona ini. Di area Taman ini juga terdapat beberapa kolam ikan yang cantik. Pokoknya cocok banget nih tempatnya buat kalian yang mau berburu kuliner atau hanya sekedar duduk santai ataupun nongklok. Menu makanan yang tersedia di resto ini juga bervariasi, tapi untuk menunya sebagian besar adalah menu makanan khas Bali. Selain itu, ada beberapa menu westernnya juga ya. Pokoknya, kalau kalian kesini jangan lupa untuk mencoba kulinernya. Untuk harga menu makanannya sendiri, kebanyakan di atas Rp50.000 ya guys. Destinasi yang kelima adalah Pantai Melasti. Sekarang, saatnya kita eksplor pantai yang lagi hits banget di Bali, Pantai Melasti juga merupakan salah satu wisata Pantai Pasir Putih terbaik di Bali lho. Bisa dibilang, Pantai Melasti adalah sayangan baru Pantai Pandawa, di mana lokasinya juga berdekatan. Tiket masuknya juga murah meriah, hanya Rp8.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Fasilitas menarik lain yang ada di Pantai Melasti adalah adanya beberapa beach club kece di dekat pantai. Asik banget ya, kita bisa seru-seruan di beach club, klien itu kita bisa nongklok sambil ditemani sunset. Beach club ini juga menjadi favorit para turis lokal maupun mancanegara. Pantai di Bali ini juga cocok buat kalian yang mau berlibur bersama anak-anak, karena garis pantainya yang sangat bersih, membagainya yang cukup kecil dengan perairan yang dangkal. Destinasi yang ke-6 adalah Natia River Sidemen. Kali ini aku mau merekomendasikan kalian salah satu hidden gem yang ada di Karangasem Bali. Buat kalian yang pengen staycation atau glamping dengan ruasa pedesaan Bali yang masih asri, dengan suasana yang tenang dan nyaman, wajib banget deh kalian kesini. Natia River Sidemen mempunyai 5 unit tenda untuk camping dan punya 8 unit glamping. Kalau kita kemarin stay di glamping with hammocknya ya, view-nya tuh keren banget guys. Sungai, sawah, gunung, perbukitan jadi satu. Jadi bener-bener healing banget nih tempatnya. Buat kalian yang mau honeymoon, dengan konsep yang menyatu dengan alam, Natia River Sidemen bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Karena menurut aku bukan hanya di Kintamani ataupun Ubud Bali aja ya, yang mempunyai pemandangan yang indah, tapi di daerah Karangasem Bali juga gak kalah cantik dan mempunyai keunikannya tersendiri. Informasi untuk rate per malam di Natia River Sidemen dimulai dari harga Rp250.000 per malam ya. Untuk harga yang tertera, sudah include breakfast 2 orang. Wah, murah banget ya guys. Dengan harga Rp200.000-an aja, kita sudah bisa staycation dengan view seindah ini. Destinasi yang ketujuh adalah La Planca, Bali. Siapa sih yang gak kenal dengan bis klub satu ini yang berada di Pantai Double Six Semenyak? Ya, jadi Pantai Double Six Semenyak ini mempunyai banyak daya pikat untuk para wisatawan. Selain menawarkan panorama yang indah, Double Six Bis ini menghadirkan tempat nongkrong yang sangat nyaman. Pantai Double Six menjadi salah satu destinasi tepat buat kamu yang ingin menikmati sunset di Bali. La Planca bis klub Semenyak menjadi salah satu aktivitas favorit para turis lokal maupun turis mancanegara. Kalian akan menemukan banyak gulai pokoknya di La Planca ini. Menariknya lagi, di sini tuh ada live musik dan juga DJ-nya lho. Asik banget kan? Pokoknya oke banget buat kalian yang mau chill. Kalau kalian ingin menikmati sunset di La Planca dan duduk di area beanbag, ada minimum spend-nya ya guys. Jadi kalian harus pesan satu makanan dan juga satu minuman. Dan kalau kalian duduk di area semi-indoor-nya, tidak ada minimum spend-nya ya. Harga menu makanan dan minuman berkisar mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp250.000. Buat para pengunjung belum dikenakan tiket masuk ya saat kita berada di Pantai Double Seek, kamu hanya perlu mengeluarkan biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk mobil dan juga Rp2.000 untuk motor. Destinasi yang kedelapan adalah Pantai Jerman. Keunikan pantai ini adalah adanya tiga patung ikonik yang berdiri koko dan megah di tengah laut Pantai Jerman. Keunikan lainnya di pantai ini yaitu wisatawan dapat menyaksikan pesawat yang lepas landas maupun mendarat. Karena objek wisata ini berdekatan dengan Bandara Igusti Ngurah Rai. Pantai ini juga menawarkan beberapa spot foto Instagrammobile yang menarik dengan background langsung ke laut guys. Ada juga spot ayunan buat kalian yang mau foto-foto. Di pantai ini juga berjejer warung-warung makanan dan minuman dengan tempat duduk dan payung-payung pantai. Jadi kalian gak perlu khawatir kelaparan. Pantai yang masih satu garis dengan Pantai Kutu ini menawarkan keindahan lain yang menakjubkan. Meskipun satu garis dengan Pantai Kutu, namun keadaan di Pantai Jerman cukup berbeda ya. Di objek wisata ini, wisatawan dapat menemukan ketenangan karena jauh dari keramaian. Jadi cocok banget buat kalian yang mau menikmati pantai sambil healing. Lamparan pasir putih kecoklatannya yang halus membuat kita bebas bermain di area pasir pantainya. Garis pantainya begitu panjang, bersih, dan tanpa adanya batu karang. Kalian bisa lihat deh, air lautnya tuh dapat langsung menyapu area pasir di tepi pantai. Air lautnya juga berwarna biru banget, dengan ombak yang cukup tenang ya. Pengunjung yang ingin datang di wisata Pantai Jerman bebas memilih waktu kapan aja, karena pantai ini dibuka selama 24 jam. Kalau kalian mau datang ke Pantai Jerman, waktu yang tepat di sore hari ya, jadi kalian bisa sekalian menikmati sunset. Oh iya, wisatawan yang mau ke sini juga gak perlu membayar tiket masuk, alias gratis. Jadi, wisatawan cukup membayar tarif parkir aja, jika kalian membawa kendaraan. Destinasi yang ke-9 adalah Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul adalah nama sebuah pura yang terletak di kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Keunikan arsitektur dan adanya mata air pada area dalam pura membuat Pura Tirta Empul menarik banyak kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pura Tirta Empul juga sering dijadikan sebagai tempat untuk prosesi melukat ya guys. Melukat sendiri merupakan upacara pembersihan diri yang turun-temurun yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu di Pulau Dewata, Bali. Untuk masuk ke dalam area pura, kita diwajibkan untuk memakai sarung yang sudah disediakan ya. Dan untuk wanita yang sedang haid atau datang bulan, tidak diperolehkan masuk ke area ini. Bagi para wisatawan yang ingin melukat atau bersembahyang, harus membawa sesajen atau bejati ya guys. Peraturan melukat di Pura Tirta Empul, kita tuh harus berpakaian adat Bali atau memakai selendang berwarna hijau yang sudah disediakan. Untuk kain hijau ini, kalian bisa sewa ya. Sebelum memasuki area kolam untuk proses melukat, wajib mengikuti prosesi dahulu dengan memakai sesajen. Nah, di sini juga terdapat kolam air yang diisi dengan banyaknya ribuan ikan. Kolamnya tuh luas, isinya ikan emas yang sangat cantik. Kalau kita lihat-lihat, mirip dengan Tirta Ganga ya. Ah ya, kalian bisa juga berinteraksi dengan memberi makan ikan, kamu cukup membeli pakan ikan dengan harga 5.000 rupiah aja. Banyak juga terlihat wisatawan asing yang sedang berada di kolam ikan ini. Destinasi yang ke-10 adalah Bebek Joni Restoran. Kali ini aku mau ngajakin kalian berwisata kuliner di daerah Ubud Bali. Restoran ini tuh menarik banget karena menyajikan pemandangan hamparan sawah. Jadi buat kalian yang mau cari tempat kuliner enak, dengan suasana yang asli, dengan view hamparan sawah, Bebek Joni ini rekomen ya guys. Selain menjadi resto keluarga, resto ini bisa dibilang ramah anak juga. Karena tempatnya yang luas dan nyaman banget. Begitu masuk, kita akan menjumpai kolam-kolam ikan dengan banyak ikan yang cantik-cantik. Untuk area utamanya berkonsep semi terbuka ya, dan dapat diakses langsung dari pintu masuk. Banyak tempat duduk dan kursi yang tersebar, jadi kalian nggak perlu khawatir apabila membawa rombongan besar. Tempatnya tuh juga artisik banget loh. Banyak terdapat seni lukisan yang dipajang, didukung dengan oramen-ornamen dan furniture-nya, yang membuat tempat ini menjadi super estetik. Di sini juga tersedia 5 balai atau saung, yang diletakkan tepat di tepian sawah. Masing-masing balai tersebut dapat digunakan untuk kapasitas 4 sampai dengan 5 orang ya. Di area balai ini, pengunjung dan wisatawan dapat lebih merasakan sensasi menikmati santapan, sambil menyatu dengan alam. Sajian Bebek adalah menu utama di Bebek Joni. Nah ini kemarin kita pesen yang crispy duck, kerasa bebeknya tuh enak dan nagih ya guys. Pakai crispy duck ini lengkap dengan nasi putih, urap, pesati lili, dan sambal. Dan ada juga mushroom soup. Untuk harga memang terbilang pricey, tapi menurut aku worth it ya, dengan rasa makanan dan juga kenyamanan dan view yang kita dapat. Destinasi yang kesebelas adalah Green Bali Adventure. Buat kalian yang pengen menghabiskan waktu berlibur di Bali, dengan petualangan seru dan menguji adrenalin, kamu bisa mencoba e-TV di Green Bali Adventure. Spot petualangan yang menantang ini berlokasi di daerah Ubud guys, dan menawarkan pengalaman naik e-TV dengan sensasi yang berbeda. Di dalam petualangan e-TV ini, kalian akan melewati rute yang penuh tantangan. Jadi kamu akan melewati trek yang berlumpur, menerobos aliran air, melewati goa yang berbentuk barong, terus hamparan persawahan yang hijau, dan juga air terjun. Wah, pastinya seru banget ya. Jadi kalian harus pastikan membawa baju ganti, karena baju kalian nantinya akan kotor dan basah. Kalian juga bisa loh ajak rombongan untuk datang ke tempat ini, karena menurut aku tempat ini akan lebih seru kalau kalian datang bareng bersama grup atau rombongan. Oh iya, untuk paket e-TV single, Rp350.000, jadi 1 e-TV untuk 1 orang. Sedangkan untuk paket e-TV yang tandem, Rp500.000, untuk 1 e-TV untuk 2 orang. Di sini juga ada dokumentasi yang berbayar, jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Oh iya, sebagai tambahan informasi, kalian juga bisa VW Safari Tour guys, yang akan membawa kalian ke tempat-tempat wisata di Bali yang menarik, yang wajib kamu kunjungi selama berwisata di Bali. Destinasi yang ke-12 atau yang terakhir adalah The Keranjang Bali. Nah, ini dia, sebelum kalian pulang, wajib banget ya datang ke pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Dengan slogan Bali dalam satu keranjang, The Keranjang Bali menjadi surga baru oleh-oleh khas Bali, yang mengusung produk-produk unik dengan menciptakan pengalaman berbelanja yang mengesankan. Ada aneka makanan seperti pai susu, kacang, terus ada baju juga, kaos Bali, dan berbagai kerajinan tangan dan souvenir menarik khas Pulau Dewata lainnya. The Keranjang menjual aneka barang yang bagus untuk dijadikan sebagai souvenir, apalagi saat kita pulang jalan-jalan dari Pulau Dewata ini. The Keranjang Bali tempatnya juga Instagram mobile banget loh. Setiap sudutnya cocok banget boleh dijadikan sebagai spot untuk berfoto selfie. The Keranjang ini total mempunyai bangunan 4 lantai dengan aneka produk yang dijual berbeda-beda. Pertama-tama nantinya kita akan masuk dan diarahkan ke lantai 4-nya. Setelah itu kita akan turun berurutan sampai ke lantai 1-nya. Untuk harganya sendiri, menurut aku juga masih terjangkau ya guys. Oke guys, itulah rekomendasi 12 destinasi Bali terbaru di tahun 2023 yang wajib untuk kalian kunjungi mulai dari destinasi wisata, staycation, kuliner, dan juga pusat perbelanjaan oleh-oleh. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Oh iya, jangan lupa juga untuk terus support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga save video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.